Sementara itu, petugas gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Cikapundung, Kecamatan Laikolot, Kabupaten Bandung. Korban ditemukan tak jauh dari lokasi di mana korban dikabarkan hilang pada Senin kemarin. Saat pencarian, petugas sempat terkendala karena lumpur yang ada di dasar Sungai Cikapundung cukup tebal. Terima kasih telah menonton! Muhammad Rizal dikabarkan tenggelam usai melakukan kegiatan berenang bersama tujuh temannya di Sungai Cikapundung. Namun karena tidak bisa berenang dan kelelahan saat berenang, korban kemudian terbawa derasnya arus sungai. Penemuan jenazah korban tenggelam bermula ketika warga yang tengah menyaksikan proses evakuasi melihat jasad korban, kemudian petugas melakukan evakuasi di lokasi tersebut, hingga berhasil mengangkat jenazah ke atas perahu karet. Komandan Tim Sar Bandung, Arafik, mengatakan bahwa petugas juga mengalami kendala saat evakuasi karena lumpur di dasar sungai yang cukup tebal. Tim yang duduk di situ langsung merapat ke tempat ini, tempat kejadian atau ditemukan si korban seperti itu. Jaraknya di berapa jauh dari lokasi ya? Untuk jaraknya itu pokoknya posisinya di TKN seperti itu. Tadi korban sendiri sempat ke atas dulu atau enggak sih ke permukaan? Kalau ke permukaan cuma kepalanya doang, kepalanya doang. Makanya itu saya perintahkan tim untuk mengambil kepalanya itu baru dibawa ke pinggir. Hingga kini korban tenggelam di Sungai Cikapundung, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung telah berhasil dievakuasi petugas. Jenazah Muhammad Rizal telah dibawa menuju rumah sakit Sartika Asih, Kota Bandung untuk dilakukan otopsi.